hai oke teman-temanku semuanya selamat berjumpa kembali di dalam kesempatan hari ini ya yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 4 September ya hari ini kok ya sudah tanggal 4 saja semakin mendekati pergantian tahun ini September Oktober November Desember ya masih empat bulan masih cukup untuk kita berbenah diri di tahun 2022 ini jadi dalam empat bulan ini kita semuanya sudah harus bisa memenuhi apa yang menjadi target atau keinginan kita semuanya ya jadi mudah-mudahan saja target kita di tahun 2022 ini bisa terpenuhi dikarenakan ada pepatah bilang harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya jadi apa yang di tahun 2021 yang lalu yang kita belum bisa wujudkan atau kita raih mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa terwujudkan sehingga sesuai slogannya tahun yang sekarang harus lebih baik daripada tahun yang sebelumnya ya seperti itu begitu pun nanti di tahun 2023 ya jadi 2023 itu pun kita harus lebih baik lagi daripada tahun 2022 dan seperti itu seharusnya ya seharusnya tetapi terkadang memang apa yang menjadi mimpi yang menjadi impian itu tidak sesuai dengan kenyataan akan tetapi kita semuanya masih harus tetap berusaha jangan kenal menyerah ya jadi katakanlah jangan menyerah seharusnya sebelum kalah begitu dan seperti yang sebelumnya mudah-mudahan saja ini video atau konten yang yang saya bagikan di tanggal 4 September 2022 ini lebih baik juga daripada hari-hari yang sebelumnya sehingga teman-temanku semuanya akan semakin suka dengan channel yang saya miliki ini dan tidak akan pernah bosan untuk selalu memampir ya selalu mampir di channel kesayangan saya dan kesayangan kita semuanya ini dan di dalam kesempatan hari ini kembali lagi saya akan memberikan satu vlog kemudian saya berikan juga tulisan ya teks yang di di sebelah bawah itu itu adalah cerita ya cerita yang mana hari ini saya mencoba mengangkat kembali satu cerita hubungan antara seorang ibu atau mamah dengan putranya kemudian juga berlanjut dengan tantenya ini ya yaitu tantenya ini bernama untari jadi seperti apakah kisah daripada si mamah dan si panu dan si tante untari ini jadi silahkan teman-temanku semuanya untuk mengikuti alur ceritanya dari awal sampai selesai dan selanjutnya saya juga ingin mengajak teman-temanku semuanya kembali lagi ke alam ya kita berjalan-jalan kembali ke area persawahan yang sangat indah ini dimana area persawahan ini untuk di pinggir pinggirnya itu ditanami dengan pisang ya dengan tanaman pisang yang seperti tampak kita lihat ini tetapi daunnya itu sedikit roak rawek apa roak rawek roak rawek itu adalah sobek-sobek ya seperti itu teman-teman jadi sobeknya itu bukan karena kita yang menyobek angin tetapi itu karena kencangnya hembusan angin hembusan angin yang ada di daerah sini sehingga si daun pisang ini terjadi sobek-sobek seperti itu kemungkinan adalah untuk dia ini mengurangi beban sehingga pada akhirnya dengan adanya hembusan angin yang sekencang apapun si pohon pisang ini tidak akan terjadi roboh jadi seperti itu mungkin ya ini kan hanya perkiraan saja saya yang perkirakan tapi mungkin kalau dia tidak sobek jadi dorongan daripada hembusan angin yang kencang itu dia akan membawa beban yang berat untuk si pohon ini sendiri jadi itu merupakan salah satu cara si pohon pisang ini untuk bertahan dari terpaan angin yang seperti ini lihat kencang sekali teman-teman jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai satu kelebihan masing-masing begitu pun kita semuanya pasti mempunyai kelebihan masing-masing dan marilah kita manfaatkan kita gunakan kelebihan yang kita miliki ini untuk berbagi dengan orang banyak dan untuk mari untuk saat sekarang ini di sebelah sini ini di satu sisi ini rupanya tidak ditanami dengan tanaman padi seperti yang barusan dikarenakan untuk daerah yang ini mungkin saja air yang digunakan untuk menanam padi itu hanya dari curah hujan ya sehingga karena musimnya ini sudah mendekati musim kemarau sehingga sudah jarang sekali terjadi turun hujan sehingga para petani yang ada di sini ini lebih memilih untuk tidak menanami area atau tempat mereka bercocok tanam ini dengan padi ataupun ditanami dengan palawija dikarenakan mungkin area ini cukup sulit untuk mendapatkan air pada saat musim kemarau tiba seperti yang kita lihat ini rumput-rumputnya saja sudah tidak tampak menghijau tidak tampak menghijau meskipun dia ini bisa tumbuh tetapi tidak begitu menghijau dikarenakan kurangnya mendapatkan asupan air jadi kalau tumbuhan kalau tumbuhan itu tidak mendapatkan air yang cukup tentu saja tentu saja ini tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada itu pasti akan sedikit gerantangi apa gerantangi gerantangi itu tidak subur seperti itu seperti yang tampak di depan sana itu ada pohon jati nah untuk pohon jati sendiri itu biasanya pada saat musim kemarau seperti ini itu nantinya daun-daunnya akan mengering mengering dan berjatuhan tetapi untuk pohon jati yang daunnya mengering dan berjatuhan itu dia tidak akan mati nah kembali lagi itu adalah satu kelebihan satu kelebihan yang dimiliki oleh si pohon jati ini untuk bertahan hidup ya jadi untuk bertahan hidup di masa-masa atau di saat-saat airnya sudah mulai berkurang jadi untuk menghindari atau mengurangi beban makan jadi dia itu melepaskan diri ya melepaskan dirinya dari daun-daunnya itu sehingga tentu tentu saja itu akan mengurangi banyak energi yang dibutuhkan oleh si pohon jati ini berbeda sekali kalau pohon jati ini daunnya itu tetap banyak begitu tentu saja ibaratnya itu untuk memberikan makan kepada daun-daun itu tentunya cukup besar dan cukup berat nanti malah gimana begitu ya dan itulah yang saya katakan di depan tadi bahwasannya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk bisa bertahan hidup dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun jadi seperti itulah jadi memang yang yang maha kuasa itu sudah menciptakan semua isi daripada dunia ini baik yang apa ya bernyawa dan tidak bernyawa itu semuanya mempunyai satu kelebihan yang satu kelebihan tersendiri ya satu itu sudah diciptakan sedemikian rupa jadi seperti hanya kita pun diberikan kelebihan yang sangat luar biasa ya sebagai manusia kita diberikan ke kelebihan sangat luar biasa yaitu akal dan pikiran jadi saya pribadi disini ingin memaksimalkan kelebihan akal dan pikiran saya untuk membuat konten-konten yang saya bagikan di channel yang saya miliki di youtube ini ya karena menurut saya untuk pemandangan-pemandangan kemudian suasana-susana alam perdesaan yang seperti ini itu sangat menarik sekali ya sangat menarik untuk dinikmati untuk disaksikan kemudian saya juga berpikir kenapa tidak saya berikan satu tambahan pemanis pada pemandangan alam ini ya akhirnya muncullah ide pada diri saya saya pun memberikan satu pemanis atau tambahan daripada video alam yang indah-indah ini dengan cerita-cerita yang juga tidak kalah indahnya yang juga bisa dijadikan untuk mengisi waktu senggang waktu luang bagi kita semuanya yang sedang ya katakanlah bersantai atau beristirahat atau mungkin malam-malam itu teman-teman kita itu mengalami yang namanya sulit tidur malam-malam kok ya sulit tidur begini ngapain ini ya nah dengan adanya konten tambahan yang dalam bentuk teks di video saya ini mudah-mudahan bisa juga menjadi teman tidur teman-temanku semuanya sehingga setelah membaca dari cerita yang saya bagikan ini dengan sendirinya rasa kantuk pun akan menjadi datang kemudian teman-temanku tidur terlelap kemudian di pagi harinya bangun dengan badan yang segar bukar kemudian siap kembali untuk beraktifitas mengerjakan tugas-tugas yang ada ya seperti itu mudah-mudahan dengan dan semoga konten konten yang saya bagikan di channel ini bisa diterima bisa didikmati dan bisa menghibur teman-temanku semuanya dimanapun berada baiklah teman-teman itu yang bisa saya ucapkan di hari ini jangan lupa untuk yang belum subscribe berikanlah tombol subscribe itu dipencet ya subscribe, like, komen, dan share dan bila ada kata-kata yang tidak cocok di hati dan di telinga saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai berjumpa